selamat pagi salam wartakota saya saat ini sedang berada di TPA Sembur Batu lokasi di tempat PLPSR bangkir listrik tenaga sampak ini rencananya akan terus dimaksimalkan fungsinya untuk bisa direalisasikan sebagai pembangkir listrik rencananya ini bakal terus disosialisasikan untuk rencana pembangkir listrik lokasi ini lagi running atau sedang terus dimaksimalkan di selamat menikmati 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 ini dari sampah-sampah ini diproyeksikan bisa mengurangi hingga sampai sekitar satu ton per hari ini adalah operator dan yang disangat-sangat bahwa kalau kayak gini langsung atau dipisahin dulu Pak? ini sudah dipisahin nanti kita lihat tempat belakang, ini sudah dipisahkan yang ini belum, yang itu sudah dipisahin jadi yang tanah dipisahin ini yang tumpukan plastik saja plastik, daun, ranting yang tadi buat pupuk itu kan? yang misah itu tanah, besi, kaca, tanah besi, kaca, tanah besi, kaca, dan urukan batu kalau ini yang tadi yang lama itu bisa jadi bahan 2 kopasinya jadi air drive tanah, besi, batu, dan kaca yang lainnya dibuat makan pihak swasta atau pihak ketiga saat ini sedang terus mematangkan proses atau mematangkan pembangkit listrik tenaga sampah di TPA Umur Batu ini di Kota Bekasi jadi nanti ada seperti sampah-sampah plastik sampah-sampah lainnya yang kiranya memang butuh waktu lama atau ratusan tahun untuk terurai nanti bisa dipisahkan atau bisa dimasukkan diolah untuk menjadi tenaga listrik namun hingga saat ini pihak swasta atau pengolah yang akan pembangkit listrik apa pembangkit listrik tenaga sampah ini masih terus menunggu hasil FS visibiliti dari perusahaan PLN yang akan penjual diharapkan butuh keterlibatan baik itu pemerintah daerah pemerintah provinsi maupun kementerian SDM dan PLN agar pembangkit listrik tenaga sampah ini bisa terrealisasi posis terrealisasi bahkan sampah-sampah yang emang eh plastik atau bahan-bahan yang sulit dimurai nanti juga rencananya selain sampah-sampah plastik yang dipisahkan juga sampai sampah tanah untuk bisa dibuat sebagai pupuk sekian yang bisa saya laporkan dari CPA Sumur Batu Bantargobang, Kota Bekasi